Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari special force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus, di, apa yang disebut, tim mawar penculikan terhadap 11 orang, 9 orang, sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam, karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi, mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang. Padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang, yang awalnya diculik, kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang general ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo, itu Pangkonstrat, kemudian Muhdi, itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Hairawan, itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka hanya, kalau Prabowo hanya dicopot jabatan, dan di pensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan, tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini, substansi pelaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi kalaupun ada orang dihukum, tapi sebenarnya ini bukan satu proses hukuman yang benar. Cuma ini karena tekanan begitu besar dari masyarakat, sehingga harus diakomodasi sebatas yang mungkin oleh militer dianggap aman bagi dirinya. Terima kasih telah menonton!